Angkatan Darat Amerika Serikat memindahkan pasukannya ke dekat Lebanon dan Israel. Pemindahan itu bertujuan untuk mengevakuasi warganya yang berada di area konflik. Selain itu, pemindahan pasukan tersebut juga untuk menunjukkan kekuatan militer mereka, khususnya jika terjadi peningkatan konfrontasi antara Israel dan Hezbollah. Dikutip dari Tribun News, Amerika Serikat juga tengah bernegosiasi dengan sekutunya di Timur Tengah. Pemindahan aset militer Amerika Serikat ini menyusul perkiraan para pejabat intelijen terkait akan adanya perang skala besar antara Israel dan Hezbollah. Pertempuran itu diperkirakan akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan, terlebih jika Israel dan Hamas tak mencapai kesepakatan gencatan senjata. Para pejabat Amerika Serikat juga berusaha untuk membujuk Israel dan Hezbollah untuk menyelesaikan konflik lewat jalur politik.